Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Wahyu Julia Stuti dari SMK Nikli Satu Bontang Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar melakukan proses sterilisasi Adapun tujuan dari pembelajaran melakukan proses sterilisasi adalah diharapkan kalian dapat menjelaskan definisi sterilisasi Dapat menjelaskan jenis-jenis sterilisasi dan fungsinya Serta melakukan sterilisasi Pada saat ini terjadi pandemi COVID-19 Dimana seseorang bisa dikatakan bahwa hanya dia positif ataupun negatif mengenai terpaparnya virus COVID-19 dengan melaksanakan uji swab Namun apabila alat-alat yang digunakan pada saat kita melakukan uji swab tidak steril Hal itu akan memberikan hasil yang tidak relevan Bagaimana kita ketahui bahwasannya bisa didapatkan bisa dimungkinkan akan terbentuk hasil positif palsu Dimana hal itu tidak menunjukkan keberadaan COVID-19 di dalam tubuh seseorang Untuk itu sterilisasi di dalam lab mikrobiologi adalah merupakan bagian penting untuk menghindari hasil positif palsu Nah sterilisasi terhadap alat dan bahan sebelum pelaksanaan kegiatan praktikum membantu hasil dari identifikasi yang akurat terhadap pemeriksaan mikrobiologi Definisi sterilisasi menurut Tile 2017 yaitu upaya membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora Dimana untuk jenis sterilisasi ada dua yaitu metode kimia dan metode fisika Untuk metode kimia juga ada dua yaitu menggunakan uap formaldehid dan uap hidrogen peroksida Salah satu penggunaannya adalah untuk sterilisasi fitur HEPA Sedangkan untuk glutarodehid bersifat sporisidal yaitu membunuh spora bakteri dalam waktu 3-10 jam pada peralatan medis Karena tidak merusak lensa, karet, maupun logang Nah hal itu berbeda dengan metode fisika Dimana metode fisika dibedakan menjadi tiga Yaitu dengan pemanasan, radiasi, kemudian filtrasi Pemanasan sendiri terdapat dua yaitu pemanasan kering dan pemanasan basah Untuk pemanasan kering dibedakan menjadi empat yaitu pemigaran, pembakaran, hot air oven, dan insenerator Dimana untuk pemanasan kering ini membutuhkan suhu yang relatif tinggi Hal itu tidak terdapat pada sterilisasi secara kimia Jadi untuk alat-alat yang mudah rusak karena pemanasan sebaiknya menggunakan sterilisasi kimia Namun untuk alat-alat yang tahan terhadap pemanasan bisa menggunakan sterilisasi fisika sebagaimana pemanasan kering Nah untuk pemanasan basah sendiri menggunakan dua alat Dua alat bisa memilih dari salah satu Yaitu otoclub manual maupun otoclub otomatis Nah sebelum memulai pastikan dulu semua alat dicuci bersih dalam air mengalir Jadi kita mencuci bersih menggunakan air mengalir dan tentunya melakukan penyabunan Supaya alat tersebut benar-benar steril Pada saat mencuci pastikan kita menggunakan sabun Kemudian usahakan dalam keadaan air yang mengalir Sebagaimana terlihat pada video berikut Nah setelah itu baru dipilas dengan besi Keringkan dan kemudian bungkus dengan kertas bekas Ataupun kertas yang lainnya asalkan dia bersih Hal ini ditujukan ketika kita melakukan sterilisasi di otoclub Ketika kita mengambil hal itu tidak bersentuhan tangan langsung dengan alat tersebut Makanya alat ini harus dibungkus Selain itu ketika berada di udara terbuka alat ini tetap terlindungi Nah selain menggunakan otoclub Dapat dilihat dalam video berikut Bahwasannya untuk sterilisasi secara fisika dapat melakukan dengan pemijaran Jadi disini kita menyalakan bungsen maupun nyala dari spritus Kita tunggu kawat oase ini sampai berpijar Hal itu menunjukkan bahwasannya telah terjadi sterilisasi di dalam kawat oase tersebut Terdapat juga pemijaran atau pemanasan untuk tabung reaksi Nah ini termasuk bagian dari sterilisasi Di mana di dalam mulut dari tabung reaksi Kita panaskan dengan api dari bungsen atau spritus Hal itu dilakukan 2-3 kali ya 2-3 kali putaran ya Minimal melakukannya 2 Setelah itu kita tutup kembali dengan kapas maupun dengan kasa Kita juga bisa melakukan sterilisasi dengan menggunakan oven Pada saat kita melakukan sterilisasi dengan menggunakan oven Kita mengatur suhunya terlebih dahulu Yaitu pada suhu 160-180 derajat celcius Sementara waktu yang kita gunakan tentunya adalah 1,5-3 jam Nah setelah kita setel baru kita masukkan alat yang akan kita sterilisasi Di sini tampak bahwasannya kita menyentuh alat tersebut Namun hal itu dapat diantisipasi pada saat kita membungkusnya Jadi kita hanya menyentuh pembungkus dari alat tersebut Nah kemudian setelah waktu tercapai Maka sterilisasi sudah selesai Kita bisa memapikan oven terlebih dahulu Untuk kemudian kita mengambilnya Jangan lupa pada saat itu adalah suhunya masih panas Maka kita harus menggunakan sarung tangan Untuk menghindari panas tersebut Di sini kita memang memegang alat tersebut Namun pada saat kita memegang alat tersebut Kita tidak menyentuhnya secara langsung Karena alat tersebut sudah dibungkus Jadi alat-alat yang sudah kita sterilisasi Untuk kemudian kita simpan Kita simpan untuk bisa digunakan pada praktikum berikutnya Selanjutnya adalah sterilisasi dengan menggunakan insenerator Insenerator ini biasanya dimiliki oleh rumah sakit Karena dia berfungsi untuk mensterilisasi bahan-bahan infeksius Seperti jarum bekas suntikan Dimana hasilnya akan berupa abu atau debu Mengapa demikian? Karena suhu yang digunakan untuk insenerator adalah suhu di atas 870 derajat celcius Ya di sini memang tujuannya adalah untuk mengeliminasi dari bahan-bahan infeksius tersebut Jadi hasil abu atau pendebu tersebut tidak akan mengganggu lingkungan Karena sudah steril Selanjutnya kita bisa pula untuk mensterilisasi dengan menggunakan autoclub Dimana autoclub ini dibedakan menjadi dua Yaitu autoclub manual dan autoclub otomatis Dimana autoclub itu adalah bagian dari sterilisasi secara basah Karena kita menggunakan uap air Untuk autoclub manual Kita harus melihat dulu Ketinggian air yang terdapat dalam autoclub Jangan sampai ketinggiannya melebihi dari ambang batas Kita menggunakan air di sini tentunya adalah opoades Sedangkan suhu yang digunakan adalah 121 derajat celcius selama 15 menit Sangat berbeda dengan autoclub otomatis Dimana kita harus menjaga atau standby ketika melaksanakan proses sterilisasi Dengan menggunakan autoclub manual Karena suhunya akan terus naik dan naik apabila kita tidak mematikannya Dan itu akan sangat berbahaya Karena ketika suhu naik maka tekanan akan naik Dan hal itu juga mengakibatkan air menjadi habis Dan mengakibatkan peledakan Jadi hati-hati untuk menggunakan autoclub manual Kita harus menunggunya Menunggunya 15 menit untuk kemudian kita matikan Dan kita biarkan dulu tekanannya turun Baru kita membukanya Jangan sampai setelah kita mematikan langsung membukanya Hal itu karena akan keluar tekanan uap yang sangat tinggi Oke selanjutnya yaitu kita menggunakan autoclub otomatis Sebagaimana video berikut Pada saat kita menggunakan autoclub otomatis Sama dengan autoclub manual Kita harus mengisinya dengan menggunakan air atau akuades terlebih dahulu Sampai dengan tanda tera Di sini kita lihat bahwasannya Kita harus melihat tanda tera Memastikan apakah sudah sesuai dengan tanda tera atau belum Apabila belum kita bisa mengaturnya lewat bagian bawah Dengan cara menguranginya Nah setelah ketinggian air kita atur Kita bisa memasukkan alat yang akan kita sterilisasi Untuk kemudian kita atur suhunya Nah suhunya di sini adalah 121 derajat celcius ya Dengan waktu 15 menit Nah pada saat menggunakan autoclub otomatis ya Kita bisa dengan santai untuk meninggalkannya Tanpa mematikannya ya Alat tersebut akan mati dengan sendirinya ya Namun sebaiknya kita tetap berada di situ Untuk memantaunya Setelah alat tersebut mati Kita biarkan lebih dahulu Tekanannya berkurang Suhunya turun Baru kemudian kita membukanya Sterisasi selanjutnya adalah Sterisasi radiasi ionisasi Sterisasi ini Biasanya digunakan untuk mensterilkan Alat-alat yang tidak dapat Disterisasikan dengan menggunakan Tekanan uap air maupun panas ya Jadi cukup diradiasi Hal ini karena Bahan-bahannya biasanya terbuat dari plastik Seperti Kateder Plastik speed injeksi Sarung tangan Nah semuanya itu kan Akan rusak Bila kita sterilisasi dengan menggunakan panas Maupun tekanan uap air Jadi kita sterilisasinya cukup dengan radiasi ya Metode yang digunakan ini adalah Contohnya adalah penggunaan mikroweb Yaitu dengan menggunakan panjang Kelembang pendek dan Sinar gamma high energy Sterisasi yang lain yaitu adalah Sterisasi secara kimia Yaitu adalah menggunakan filtrasi ya Metode ini digunakan untuk sterilisasi Bahan-bahan yang sensitif terhadap panas Seperti radioisotope maupun kimia toksik Ya Vitrasi ini adalah berupa cairan Dengan menggunakan prinsip Melewatkan larutan pada membran selulosa asetat Atau selulosa nitrat Vitrasi berupa udara dengan menggunakan HEPA yaitu High efficiency partikulat air Untuk menyaring organisme dengan ukuran lebih besar daripada 0,3 mikro Dari ruang biologi seperti kabinet Oke, kalian sudah meraksanakan proses sterilisasi ya Nah, kalian sudah praktek di lab mikrobiologi Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah benar-benar menguasai materi ini Ibu, perspek sebentar ya Sekarang Ibu mau bertanya Dasarnya dulu Apa sih definisi sterilisasi itu? Eka, bisa jawab? Bisa Bu Sterilisasi adalah upaya membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora Oke, jadi sterilisasi itu adalah untuk membunuh mikroorganisme termasuk dalam bentuk spora Bagus Nah, selanjutnya adalah jenis sterilisasi Itu kan ada dua ya Metode kimia dan juga metode fisika Oke, metode kimia silahkan Arie Baik Bu, untuk metode sterilisasi kimia ada dua Yang pertama menggunakan uap formaldehid atau hidrogen peroksida Yang digunakan pada sterilisasi filter HEPA pada BSDS Yang kedua ada glutaraldehid yang bersifat spora sidal yang membunuh bakteri spora pada waktu 3-10 jam karena tidak merusak lensa karet dan kaca yang digunakan biasanya pada bioskopis Oke, jadi itu adalah metode kimia yang berserilisasi Nah, sebenarnya tujuan dari sterilisasi itu apa sih? Bertujuan untuk membantu hasil atau identifikasi yang akurat dan menghindari hasil positif palsu terhadap pemeriksaan mikrobiologi Sekarang sterilisasi metode fisika Coba Alvin Baik Bu, metode secara fisika ada tiga yaitu pemanasan, radiasi, dan filtrasi Pemanasan dibagi menjadi dua yaitu pemanasan kering dan pemanasan basah Nah, kemarin kalian sudah melaksanakan sterilisasi menggunakan pemanasan kering yaitu menggunakan alat hot air oven Sekarang silahkan diceritakan Afib bagaimana Afib melaksanakan sterilisasi dengan menggunakan hot air oven Baik Bu, hot air oven digunakan untuk alat yang terbuat dari kaca atau gelas Tidak boleh alat yang terbuat dari karet atau plastik Suhu yang digunakan itu sekitar 160-180 derajat celcius selama 1,5-3 jam Alat-alat tersebut terlebih dahulu dicuci dan dibungkus menggunakan kertas sebelum disterilisasi Oke, sip Jadi itu tadi adalah pemanasan kering ya Nah, sekarang pemanasan basah Ya, sekarang gidan Eka Pemanasan basah bagaimana Eka? Nah, cara menggunakan autocluff otomatis Yang pertama, kita menekan tombol on-off yang berada di samping autocluff Selanjutnya, kita buka kunci tutup autocluff dengan mengarahkan kepada unlock Lalu kita buka tutup autocluff, kemudian kita isi autocluff hingga tanda batas Nah, selanjutnya kita cek water level Air yang berada di water level tidak boleh melebihi batas dan tidak boleh kurang dari batas Nah, setelah itu kita masukkan alat yang ingin kita sterilisasi Kemudian kita atur suhunya 121 derajat Kemudian waktunya selama 15 menit Kemudian mode yang kita akan lakukan yaitu solid Setelah itu mulai proses sterilisasi Oke, sip Jadi, dari sini ibu bisa mengetahui bahwasannya kalian telah dapat melakukan proses sterilisasi Terima kasih kalian telah belajar Untuk itu lebih bersemangat kita lakukan yel-yel sebelum pulang Oke ya? SMK Bisa hebat! Oke, salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian dari saya Terima kasih Selalu menjaga protokol kesehatan Salam sehat selalu SMK bisa luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih